Terima kasih Kita menoleh ke kanan ke kiri Kita melihat keadaan Kita akan bersegera untuk melanjutkan perjalanan Itulah keinginan dan pesan yang diinginkan dan disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya Agar para sahabat menjadi manusia-manusia yang mawas diri Untuk selalu ingin beramal yang baik dan salih di dunia ini Karena itu setelah mendengar sabda Rasulullah SAW ini Abdullah ibn Umar selalu menasihati kita dengan perkataan beliau Beliau mengatakan, melanjutkan nasihat dari Nabi ini Beliau mengatakan Maka karena itu jika kamu berada dalam waktu sore Jangan tunggu waktu pagi untuk melakukan suatu amalan yang salih Lakukan amalan salih yang bisa kamu lakukan di sore hari itu Jangan tunda sampai datangnya waktu pagi Dan sebaliknya Amalan-amalan yang bisa kamu lakukan di waktu pagi Jangan tunda sampai datangnya waktu malam Lakukan kebaikan Baik itu di waktu sore atau pagi Karena kita tidak mengetahui Ajal kapan datang menjemput kita Dan beliau mengatakan Setelah menyuruh kita untuk memperhatikan waktu Untuk bersegera melakukan amalan salih Tidak menunda-nunda amalan salih yang telah kita niatkan untuk kita lakukan Yang kedua beliau mengingatkan kepada kita Dan ingatlah Ambillah semua Waktu sehatmu Waktu luangmu Waktu sehat Artinya waktu engkau mampu untuk melakukan apa saja Untuk engkau manfaatkan Untuk engkau beramal Agar engkau nanti tidak lalai Tidak menyesal Di saat datangnya waktu sakitmu Engkau tidak mampu melakukan apa yang bisa engkau lakukan di waktu sehat Di saat kamu sedang sakit Kemudian yang ketiga Wamin hayati kali mautik Nah ini renungan kepada kita Dan di saat Kehidupanmu Masa kehidupanmu di dunia ini Untuk engkau persiapkan Untuk menghadapi Kematian nanti Kau muslimin Para pendengar Radio bas Dan juga para pemirsa Yang dimuliakan oleh Allah SWT Karena itulah Allah SWT juga di dalam surat Al-Hashr Ayat 18 Allah menyuruh kita untuk bertakwa Untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Berbagai macam amalan salih Kita disuruh untuk dilakukan Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal Tetapi setelah itu ada perintah Untuk ketakwaan ini benar-benar Untuk kita persiapkan menghadapi Hari esok Yaitu hari kematian Hari setelah kehidupan dunia ini Allah SWT berfirman Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah Waltanzhur nafsum maqaddamat lighat Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Takwa adalah sebaik-baik bekal Waltanzhur nafsum maqaddamat lighat Dan hendaklah setiap orang diantara kalian Memperhatikan melihat lagi Maqaddamat lighat Apa yang telah dia berikan Apa yang dia persiapkan Apa yang dia telah lakukan Untuk menyambut hari esok Hari kematian Hari setelah kehidupannya di dunia ini Karena dia akan lebih lama Dia akan lebih panjang Dia akan lebih melelahkan daripada kehidupan dunia ini Bisa jadi kehidupan kita di dunia Hanya 60 tahun Hanya 70 tahun Tapi bisa jadi alam barzakh kita Alam setelah Kehidupan dunia kita Itu lebih daripada itu Bisa 100 Bisa 200 Bisa 300 Bahkan mungkin bisa 700 tahun Kita melihat Nenek moyang kita Yang sudah 100 tahun meninggal Mereka masih akan menunggu begitu lama Untuk kehidupan yang selanjutnya Maka karena itulah Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika datang seorang Arabi Seorang Arab badui muslim Datang kepada Nabi SAW Kita mengetahui orang-orang Arab badui ini Kalau datang kepada Rasulullah Para sahabat berbahagia Senang Karena mereka kan bertanya Tanpa tendeng aling Bertanya tanpa ada Rasa risih atau malu pun Dan dengan bahasa yang tegas dan lugas Kepada Nabi SAW Sementara para sahabat Mungkin ada perasaan tidak enak Kalau bertanya Kepada Nabi SAW Suatu saat datanglah seorang Arabi Sebagaimana dalam hadith yang diruaitkan oleh Abi Hurairah RA Kepada Nabi SAW Dan orang ini bertanya Ya Rasulullah Mata SAW Kapan terjadinya As-sa'ah hari kiamat Wahai Rasulullah Manusia Begitu banyak yang sok tahu Kau muslimin Tentang kapan terjadinya hari kiamat Manusia terlalu bodoh Waktu Tanggal Bulan Tahun Tidak diberikan oleh Nabi Tetapi kiamat Yang pasti akan datang adalah kematian Itu pasti Cepat atau lambat Karena itu Nabi Menyuruh dia Untuk mempersiapkan Apa yang harus dia Lakukan Di dunia ini Yaitu mempersiapkan Untuk menyambut kematian Yang pasti akan datang Dan itu adalah kiamat Yang pasti datang kepada manusia Karena itu Nabi SAW Tidak menggubris pertanyaannya Tetapi beliau menjawab Dengan pertanyaan Yang lebih menyentuh Kepada orang ini Agar dia Lebih memperhatikan dirinya Mungkin tidak ada manfaatnya Dia tahu apa Kapan hari kiamat itu terjadi Tetapi yang paling penting Apa yang harus dia lakukan Untuk menyambut hari kiamat Karena itu Nabi SAW Mengatakan Wama za'adad talaha Apa yang kau telah siapkan Untuk menyambut hari kiamat itu Apa yang telah kau siapkan Amalan apa yang Engkau akan bawa Untuk menyambut Datangnya kiamat itu Ini Tanda tanya besar Yang diberikan oleh Nabi Artinya yang paling penting adalah Apa yang telah kita persiapkan Untuk menyambut Datangnya kematian Karena itu Ikhwafillah Ini muliakan oleh Allah SWT Nabi SAW Selalu Menyuruh kita Untuk Banyak juga Merenungi Mengingat kematian Dalam riwayat Imam Tirmidhi Rasulullah SAW Pernah bersabda Di hadapan para sahabatnya Beliau pernah berkata Di hadapan para sahabat Wahi kaum muslimin Perbanyaklah oleh kalian Perbanyaklah oleh kalian Untuk mengingat Sang penghancur Kenikmatan dunia Sang penghancur Kelezatan kehidupan dunia ini Ya'nil maut Yaitu yang beliau maksudkan Yaitu kematian Sallallahu Alaihi Wasallam Terbanyaklah Untuk kalian mengingat Kematian Maka ada satu pelajaran Penting yang pernah Dikatakan oleh Salah seorang Ulama Salaf Beliau adalah Imam Ad-Dakak Rahimahullah Imam Dakak Rahimahullah Menyebutkan Bahwasan tidak kurang Dari tiga manfaat Yang akan didapat Oleh seorang manusia Seorang muslim Khususnya Jikalau dia Memperbanyak Mengingat akhirat Wa kala Imam Dakak Rahimahullah Ta'ala Imam Dakak Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Man aksara Min zikril maut Ukrima Bi thalatati umur Barang siapa Yang banyak Di dalam hidupnya Mengamalkan Hadith Nabi Yaitu Mengingat kematian Maka dia akan Dimuliakan oleh Allah Diberikan oleh Allah Tiga hal yang Begitu luar biasa Yang pertama Awaluha Bita'ajili taubah Orang yang banyak Mengingat kematian Hatinya ini akan Menyuruh dia Untuk bersegera Bertaubat Minta ampun Beristighfar Dari dosa-dosa Yang pernah dilakukan Dan apa yang lebih agung Dan apa yang lebih besar Daripada Bertaubat Dan beristighfar Pada Allah Dari doa dosa-dosa Yang pernah kita lakukan Itulah kebahagiaan Dan itulah keuntungan Dan itulah kemenangan Hakikat Yang dilakukan oleh seorang manusia Yang banyak melakukan dosa Yang kedua Kau muslimin Bikana'atil qalb Orang yang banyak Mengingat kematian Ambisinya Tidak besar Terhadap dunia Ambisinya Bukan hanya dunia Orang yang paling banyak Mengingat kematian Mereka lah Orang-orang yang paling besar Pengamalannya terhadap Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa la taj'alid dunia Akbar hamina Janganlah Ya Allah Engkau jadikan dunia itu Akbar hamina Tujuan kami yang paling besar Angan-angan Cita-cita Ambisi Keinginan kami yang paling besar Dunia ini hanya sementara Sehingga Manusia awam pun Kau muslimin Muslimat Rahmatullahi Allah Menamakan dunia ini Dunia fana Yang artinya Dia akan binasa Sebelum dunia ini fana Sebelum dunia ini binasa Orang yang ada di dunia ini Akan binasa Dan dia pun pada akhirnya Akan binasa Sehingga Sungguh heran Hal yang paling mengherankan Buat manusia ini apa Dia mengejar Memberikan Segala hidupnya Untuk mengejar harta ini Tapi begitu Dia diberikan satu ujian Yaitu sakit oleh Allah Dia memberikan seluruh Harta yang telah dia kejar Untuk mencari Kesembuhan dirinya Maka pada hakikatnya Dunia ini Adalah tempat Dimana manusia Harusnya Menjadikannya Sebagai ladang Beramal Kaum muslimin Mulia kalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Kata Imam Daqak Selain seorang Akan diberikan Qana'atul kalb Perasaan qana'ah Yang ada di hati Sehingga dia tidak ambisi Dia menerima Sedikit atau banyak Dari rizki yang menerima Al-Allah Itu yang kedua Yang ketiga Yang ini yang paling penting Hal yang akan diberikan Oleh Allah Kepada orang yang banyak Mengingat kematian Setelah dia akan Bersegera untuk bertobat Dia memiliki hati yang Qana'ah Tidak ambisi terhadap dunia Ridha terhadap apa yang Allah berikan Dari rizki ini Karena dia tahu dunia Sementara Yang ketiga yang paling dahsyat Bina syatil ibadah Tidak ada Alat untuk memompah jiwa ini Untuk bersegera Dan semangat melakukan ibadah Sebagaimana dia semangat Untuk melakukan Taubat dari dosa-dosa Selain seseorang banyak Melihat kematian Dan mengingat kematian Tidak hanya mengingat Tapi melihat kematian Karena itu diantara Hal yang diajarkan oleh Nabi SAW Sebenarnya diantara Kita disuruh Untuk mengantarkan jenazah Bukan hanya mengantarkan saja Tetapi kita juga merenung Inilah akhir dari kehidupan kita Nanti pada akhirnya Sehingga kita mempersiapkan Apa yang harus kita persiapkan Untuk kehidupan selanjutnya